Teh gimana Teh, kalau misalnya adik-adik ngerjain PR sekarang udah mulai sama Teteh terus? Ngerjain PR, terus ngajinya, karena guru ngajinya juga lagi off ya sekarang, anaknya kemarin sakit Jadi Teteh gantiin dulu Jadi Teteh gantiin dulu, Alhamdulillah sih, gimana Teh hasilnya? Halo sahabat Fanny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, dan di video kali ini masih dalam rangka persiapan berangkat ke Arab Karena tinggal menghitung hari ya guys, Fanny sama Kang Oman berangkat ke Arab Nah jadi ya, sisa waktunya ini, menghitung hari ini Fanny banyak banget, udah mempersiapkan segalanya untuk di rumah ya Terutama untuk anak-anak, kayak apa namanya, ke asisten di rumah Tolong jagain anak baik-baik gitu kan Terus kayak resep-resep masakan, yang biasanya Fanny masak untuk di bulan puasa Fanny udah kasihin semuanya ke asisten yang di rumah Nah, habis itu juga ke Ugi ya, ke ponakannya Kang Oman Yang bakalan nanti jadi, apa, ngantar jemput anak-anak, kakang, dan cici ya Sekolah, Ugi, terus Dan salah satunya, ini merawat tanaman Selain Ugi, nanti yang merawat, Fanny juga pengen ngasih tau Ke anak sulung kita, ke Tehda, gimana sih cara merawat tanaman Karena ini tuh, tanaman di rumah kita tuh, bisa kalian lihat sendiri tuh Masya Allah ya, banyak banget Dan butuh perawatan khusus Ini tuh, selain disiram, terus yang mana aja yang disiram setiap hari Yang harus dielapin ya Ini tuh nih, supaya nggak kotor kayak gini Nah, ini waktunya dielapin ya Waktunya dielapin Jadi, supaya tanaman kita tuh tetap Apa namanya, tumbuh segar Dan bersih aja dilihatnya gitu Nah, buat teman-teman yang penasaran Makanya jangan skip videonya ya Sebelum Fanny melanjutkan video ini Jangan lupa klik dua tombol subscribe Klik tombol loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan video-video Fanny selanjutnya Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung Silahkan follow Instagram Fanny Di sini Nah, sebelum lanjut ke tanaman Fanny mau ngasih tau sama teman-teman semua Jadi Fanny Hari ini lagi pakai Homeware ya Homeware atau home dress Dari Di sini nih Instagramnya Di sana tuh banyak banget Homeware atau home dress Ya, bisa kalian pakai Untuk di rumah Ataupun untuk jalan Nah, ini yang lagi Fanny pakai Namanya Long Basic Home Dress Bahannya tuh dari kaos organik Kotan bambu Ini tuh super lembut Super nyaman Anti Anti bau ya Anti bau dan anti bakteri Pokoknya ini tuh cocok banget Buat teman-teman yang kulitnya sensitif Dan yang ini tuh ada juga versi tangan pendeknya Buat teman-teman yang gak berhijab Nah, ini tuh juga bisa dipakai Untuk busui friendly Karena kancingnya hidup ya Sampai bawah Dan wudu friendly juga Karena ada Kancingnya juga nih di tangan Dan ini tuh Bisa dipakai untuk ibu hamil loh Tuh bisa teman-teman lihat sendiri Lebar Ini ada ukurannya juga di sana Ada ukurannya juga di sana Nanti kalau Fanny hamil Mungkin ini bisa dipakai ya Tuh Dan ini tuh insya Allah Bakal Fanny bawa ke Arab Saudi Kan di sana itu Sehari-harinya kita pakai Abaya Nah, ini tuh untuk dalemannya Tinggal pakai abaya Jadi nanti kalau Bertamu ke rumah temannya Kang Alman Tinggal buka abayanya Ini langsung bisa dipakai kan Tuh Cakep juga Pokoknya itu bener-bener lembut banget Dan bahannya super adem Cocok nanti dipakai Untuk di Arab Nanti Justru Terima kasih. Terima kasih. Bunda juga lagi pesenin buat Ehda. Keren banget. Keren coba Tete pegang. Bahannya ini bunda super lembut guys. Lembut banget kan? Nah pokoknya langsung aja follow instagramnya di at dynik underscore id atau cek link deskripsi di bawah ya. Nah nih Teh. Kenapa nih bu? Bentar lagi kan bunda berangkat. Selain nitipin adik-adik, nitipin rumah. Teteh kan sebagai anak yang paling besar ya di rumah. Walaupun nanti ini ada yang ngurusinnya Ugi ya. Tapi harus tetep ya. Nah Teteh juga harus tetep ikut ngurusin. Tadi pagi bunda udah ngasih tau ke Ugi yang mana aja nih yang harus disiram tiap hari. Gitu yang jangan tiap hari. Nah ini udah waktunya di? Apa coba? Di elap. Jadi supaya tanaman kita juga kinclong ya. Glowing. Glowing. Biasanya sih bunda suka pake kapa sama apa itu tuh baby oil. Cuma karena lagi habis gak apa-apa kita pake ini aja dulu ya. Jisuh basah. Jisuh basah. Nih guys. Biar daunnya glowing. Iya biar daunnya glowing. Mari kita uap. Bunda titip ya Teh. Semua. Apa namanya? Tanaman-tanaman bunda dan abi. Sama Teteh. Sama Ugi. Sama pokoknya semuanya yang ada di rumah ini ya. Iya. Sama Neng Erna. Dijaga selalu. Dijaga selalu. Terus bunda juga udah nitip-nitip nih resep-resep masakan. Resep-resep masakan. Yang biasa bunda masak kalau bulan puasa. Ya. Oh siap-siap. Kayak Fetucini. Belajar. Belajar masak juga kan. Iya. Sekalian belajar masak juga. Siapa tau nanti Teteh bisa. Apa namanya? Ngerikuk masakan bunda. Lebih enak. Betul-betul. Harus belajar. Iya harus belajar. Kemarin juga Teteh belajar ya. Apa? Bikin apa? Coba tadi malam kita. Tadi malam kita bikin apa tuh? Puding. Puding. Puding roti. Oh iya bener. Puding roti. Ada juga resepnya nanti udah bunda udah catet semua. Tuh. Lihat guys. Jadi glowing. Lihat. Jadi glowing. Kayak gini. Tuh. Glowing in the dark. Jadi tanaman juga harus dirawat. Jangan kita aja. Apa skin care-an ya. Tanaman juga. Tanaman juga perlu dirawat. Nah tapi kalau yang masih baru tumbuh gini. Jangan dulu ya. Ini kan tuh anak-an. Masih itu ya? Iya. Ini udah. Ini maknya. Yang anak-an belum kotor biasanya tuh. Iya. Badan. Masih bersih. Masih bersih. Masih pinclong. Iya. Nah bunda tuh berapa kali ya sama Abi ya teh dari waktu itu melihara-melihara. Merawat ini anggrek. Tapi kenapa? Gak tau kenapa ya. Anggrek itu selalu mati. Mati ya. Coba buat teman-teman bisa komen di bawah gak kira-kira gimana cara merawat anggrek yang baik dan benar gitu ya. Padahal anggrek tuh bagus ya. Iya bagus banget. Ini gak tahan lama. Gak tahan lama gak tau kenapa. Nah jadi kayak gitu ya teh. Ya siap pun insya Allah. Nanti juga apa namanya adik-adik kalau misalnya mau ngerjain PR. Bisa ngumpet nih. Udah gede bun. Udah gede banget ini tuh. Lihat ini dari siapa. Coba masih inget gak? Oh iya ini tuh dari gak. Eh bukan gak. Apa namanya? Bogor. Dari teh Aida. Subscriber Abi. Ya inget gak? Ya Allah. Ini sudah. Tanya gimana teh kalau misalnya adik-adik ngerjain PR sekarang udah mulai sama teh terus. Iya. Ngerjain PR terus ngajinya. Karena guru ngajinya juga lagi off ya sekarang anaknya kemarin sakit. Jadi tete gantiin dulu. Jadi tete gantiin dulu. Alhamdulillah sih gimana teh hasilnya. Ya Alhamdulillah sih sedikit. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Dengan seiring berjalannya waktu Kakang dan Ceci nurut sama teteh. Dan Ceci sama Kakang juga udah akurannya teh. Jadi gak terlalu sulit bagi teteh. Tinggal hafalan. Hafalan. Surat-suratnya aja tuh. Setiap maghrib ya pun harus hafalan minima lima. Iya. Tuh. Dicatet sama teteh. Yang udah ini contreng. Iya betul. Contreng. Kalau misalnya gak lancar ulangi terus. Ulangi terus. Pokoknya ulangi terus. Ulangi terus sampai nangis. Jadi gimana nih teh. Bunda kan tinggal menghitung hari. Udah siap belum semuanya checklist nih. Teteh udah bisa. Apa namanya maksudnya adik-adiknya. Suruh bangun. Suruh mandi udah bisa ya. Iya. Udah bisa. Terus ngaji. Pokoknya apa ngajarin. Ngejain PR. Sama Vina juga dibantu ya. Sama adik bunda. Ya pokoknya bunda berpesan. Jaga rumah baik-baik. Jaga adik baik-baik di rumah. Teteh juga. Jaga diri baik-baik di rumah. Ya bunda sama Abi gak lama sih. Doain aja bunda-bundan Abi sama bunda lancar. Amin. 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 Oke deh guys. Segitu dulu aja video Fanny kali ini. Jadi ini dia persiapan. Untuk berangkat ke Arab itu. Semuanya udah dipersiapkan ya. Dimulai yang di rumah. Sampai kalau anak-anak antar jemput pun udah dipersiapkan. Tinggal kita tuh mau cari tempat les bahasa Inggris. Iya betul. Kalau bisa sih pengennya cari yang private. Biar di rumah aja. Soalnya kondisi masih kayak gini. Iya. Tolong komen di bawah. Siapa tau ada guru bahasa Inggris. Area Subang. Yang bisa diajak untuk private gitu. Terus sama guru ngaji sih. Itu ya. Itu yang lagi dibutuhkan sama kita. Dan kalau renang kayaknya kita off dulu. Off dulu. Off dulu. Karena masih situasi seperti ini ya. Puyang gak sih. Nah buat teman-teman. Siapa tau ada yang. Apa yang punya informasi. Tentang guru les bahasa Inggris. Dan guru ngaji. Komen aja di bawah. Atau bisa DM ke bunda. Atau ke Tehda ya. Oke deh guys. Kalau gitu. Thanks for watching. Doain mudah-mudahan berangkat ke Arabnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.